Halo sobat semua, selamat datang di channel ini. Di video kali ini akan dibahas tentang musim-musim di dunia, yaitu musim panas dan musim gugur. Musim panas adalah musim yang terjadi setelah musim semi, di mana tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Musim ini juga terjadi di negara-negara yang beriklim subtropis dan sedang. Musim panas dimulai sekitar tanggal 21 Juni hingga 22 September di belahan utara bumi, dan sekitar tanggal 21 Desember hingga 21 Maret di belahan selatan bumi. Musim panas ditandai dengan hari yang paling panjang dan malam yang paling pendek, serta suhu udara yang paling tinggi. Di musim ini, banyak aktivitas yang dilakukan di luar ruangan, seperti berenang, berjemur, atau piknik. Selanjutnya musim gugur. Musim gugur adalah musim yang terjadi setelah musim panas, di mana tumbuh-tumbuhan menggugurkan daunnya. Musim ini juga terjadi di negara-negara yang beriklim subtropis dan sedang. Musim gugur dimulai sekitar tanggal 22 September hingga 21 Desember di belahan utara bumi, dan sekitar tanggal 21 Maret hingga 21 Juni di belahan selatan bumi. Musim gugur ditandai dengan hari yang lebih pendek daripada malam, serta suhu udara yang mulai menurun. Di musim ini, banyak daun yang berubah warna menjadi kuning, oranye, atau merah, sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Beberapa binatang mulai mencari cadangan makanan untuk musim dingin. Nikmati setiap momen, karena setiap musim adalah anugerah alam yang tak ternilai. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalam. Terima kasih sudah menonton!